Hai semuanya kembali lagi di channel kesayangan kita semua tentunya masih bersama aku disini yang akan terus memberikan review barang dengan harga terjangkau dan pastinya sangat berguna yuk kita mulai reviewnya oke semuanya nah kalian tentunya penasaran kan barang apa yang aku review hari ini nah kali ini aku mau ngasih kalian video per inspiration aja ya kali aku baru beli tiga HP seperti kalian melihat sendiri di depan aku ada tiga HP nah HP ini adalah series flagship yang merupakan bekas produksi dari Jepang ya maksudnya HP yang diproduksi di Jepang bekas gitu ya maksudnya terus dibeli sama seller-seller Indonesia terus diperjuali belikan di sini gitu nah disini aku punya X2 X2 premium sama X3 disini ini aku belinya cuman ayo berapa cuma satu jutaan aja loh masing-masing satu jutaan satu jutaan satu jutaan dan di kalau misalnya di total-total itu sekitar 4 jutaan lah ya sama ongkirnya nah karena ini produksi Jepang pastinya masih ada software software anda di Jepang ya kalian bisa melihat jutaan otomatik sendiri kalau misalnya ikutan beli dan di seller-seller di Indonesia juga udah ada yang beberapa udah sepaket sama jasa The Broadware ada juga yang belum kalian bisa aja pilih sesuai selera kalian karena tentunya harganya itu beda ya Nah di sini kita punya tiga HP kita bisa ngelihat sendiri jadi kalau misalnya yang paling kecil itu ada X2 ya dan yang paling gede sendiri nggak tahu ini kenapa kok HPnya gede itu X2 premium ya dan yang paling fleksipebel menurut aku itu sih X3 ini kalian bisa lihat sendiri nggak sih kalau misalnya dia tuh impis banget udah kayak HP fleksip kayak sekarang tuh misalnya yang kayak sekelas fleksip-fleksip dengan merek lainnya ya kita bisa ngelihat juga kalau misalnya HPnya tuh layarnya udah lengku dan dia tuh udah dilengkapi dengan coring Gorilla Glass 5 seperti itu karena aku ini kemarin tuh kan belinya itu minta kondisi yang mulus ya nggak ada white spot pokoknya mulus banget dah kondisinya mintanya 95 sampai 100% karena itu kita tahu ini bekas ya karena nggak mungkin ada yang baru itu sebuah musizat kalau misalnya ada yang baru ya jadi aku pingin tes nih ini beneran mulus apa enggak ya karena kalau misalnya kalian baru beli kalian usahakan jangan klik pesanan terima dulu karena kalian harus ngecek cek gimana ngeceknya yuk ikutan terus di video aku berikutnya Oke ini dia tampilan dari beberapa HP yang aku bicarakan tadi kita bisa lihat sendiri disini ingat-ingat ya ini disini ada XZ2 ada XZ2 premium ada XZ3 dan disini aku beli dengan harga 1 jutaan semua ya kalau misalnya disini nih yang pertama aku beli adalah XZ2 ya XZ2 ini harganya waktu aku beli 1,3 dan disini juga ada XZ2 premium ini beda harganya tuh cuma 300 ribuan aja kalau misalnya yang XZ2 premium sama XZ3 tuh bedanya harganya cuma 100 ribuan aja ya dan itu waktu aku beli ya dan kalian bisa juga ikut beli nanti pakai link produk yang aku cantumin di deskripsi oke kalau misalnya kalian mau ikutan beli Sony ini kalian akan menemukan beberapa pilihan ya jadi itu ada yang mulus ada yang no white spot ada yang mulus banget jadi misalnya kayak bener-bener kayak HP baru gitu lah ya jadi kayak bekas tapi masih bagus untuk dipakai gitu ya dan itu tentunya harganya itu juga beda-beda ya ada juga yang membedakan juga harganya kalau misalnya belum di blotware sama yang udah di blotware jadi misalnya kayak XZ2 sama XZ2 premium ini aku belinya dalam kondisi sudah di blotware kalau misalnya XZ3 ini belum ya jadi ini aku nyoba nyoba iseng gitu ya iseng blotware sendiri jadi kalau misalnya kalau kita lihat hasilnya kalau misalnya disini udah aplikasi Jepangnya itu mudah kagak ada ya kita bisa ngeliat cuma satu aja ini aplikasi Jepangnya ini nggak tahu ini ini bahasa nggak tahu dan disini kalau misalnya di XZ2 premium kita udah ngeliat udah nggak ada nih aplikasi Jepangnya ya nah kalau misalnya di XZ3 kita masih bisa ngeliat aplikasi Jepangnya ini bahasa bahasa Jepang ini ya saya nggak tahu ini apa itu bahasanya karena aku masih ya namanya iseng ya masih mungkin de blotware masih sebagian jadi masih belum utuh seperti XZ2 dan XZ2 premiumnya yang aku udah beli sepaket dengan de blotware seperti itu oke kita lanjut karena aku belinya mulus banget ya pinginnya yang kayak produk baru gitu ya kita ngarep jadi kita bisa ngeliat dulu dari XZ2 gimana ya tampilannya kalau misalnya dari depannya kita bisa ngeliatnya lumayan lah murus ya tapi ini udah aku kasih hidro gel biar kagak kenapa-napa itu tadi dari sampingnya oke lumayan dari belakangnya nah kita bisa ngeliat kalau misalnya disini itu ada sedikit gores-goresan kuku gitu ya tapi ya no problem lah kalau misalnya dari kegunaan dari HPnya itu masih berfungsi dan tidak ada cacat lainnya yang aku temui dari HP XZ2 ini oke kita lanjut ke HP XZ2 premium nah disini kita ngeliat juga kalau misalnya HPnya juga mulus juga kok mulus banget lebih mulus daripada HP XZ2 pikir-pikirnya masih mulus mulus banget kinclong nah kalau misalnya belakangnya ya udah lebih mulus daripada XZ2 bahkan nggak ada goresan kukunya disini ya kita bisa ngeliat disini ya ini cuma debu-debu doang kita lanjut lagi ke HP XZ3 emm demen banget sumpah ini HP mulus banget sumpah kayak muka aku ini kalian bisa ngeliat lah ini pastinya ini pakai apa layar langkung ya layar langkung seperti HP flagship lainnya di zaman sekarang ya dan kita bisa ngeliat bodi-bodinya di pinggirannya kukunya masih mulus banget masih mulus banget udah bikin anis ini juga bisa buat ngaca ini sumpah kinclong banget kalau misalnya XZ3 itu bener-bener fleksif banget ngeliatnya tuh senang banget nih oh mulus banget kan sumpah Yap itu dari segi kemulusannya ya lumayan semuanya lah dan kita bisa ngeliat kalau misalnya dari ukurannya ya yang paling anak-anak itu itu sih ya pasti SC2 ini kalau misalnya yang paling gede kayak bantal udah kayak buantal banget ini gede banget kalau misalnya kalian nyoba megang tuh us dalam waktu beberapa menit sih nggak masalah ya kalau misalnya udah buat main game buat lama-lama sama berapa jam sumpah pedul banget gitu kayaknya itu soalnya ini kayaknya berat banget gitu ya gede banget lah pokoknya soalnya juga layarnya itu juga lebar ya jadi mirip-mirip kayak emm tipe knot gitu kalau misalnya di merk lain seperti itu kalau misalnya di XZ3 ini kita bisa ngeliat di bentuknya itu tuipis banget dan dia juga udah dilengkapi dengan layar lengkung dan dia menurutku yang paling memiliki desain fleksif daripada kedua HP ini ya daripada kedua HP ini dia yang paling fleksif banget dan kesamaan dari HP 3 HP ini kita bisa ngeliat dari layar belakangnya coba kita balik dulu ya ntar nah tampilan belakangnya itu sama semua seperti ini teman-teman ada fingerprintnya di sini ya di sini ada fingerprint di XZ3 di sebelah sini XZ2 Premium di sebelah sini XZ2 di sebelah sini kameranya juga sama semua tampilannya ada flash kameranya juga di atasnya yang bedanya cuman di XZ2 Premium ini dia udah dilengkapi dengan dual kamera ya seperti itu tapi ya namanya juga Sony kita pasti memiliki kecanggihan dalam segi penangkapan kameranya jadi kalian kalau penasaran bisa ngeliat review lengkapnya di video aku yang selanjutnya tentunya kalau misalnya kesamaan yang lain kita bisa ngeliat dari slot kartunya kita bisa ngeliat ini HP itu tiga-tiganya tuh sama-sama di sini ya jadi ini kayak HP kembar tapi tidak identik gitu ya kembar tidak identik tapi ya pokoknya sama gitu loh mungkin kayak anak kembar tapi iconnya beda-beda gitu ya nah di sini slot kartunya tuh di atas semua gitu terus apalagi ya yang pasti kalian tahu dia itu nggak punya jack 3,55 nah di sini ya bentar-bentar guys bentar ini HP yang berat semua ini ya tidak ada kerusakan ini HP baru beli nah kalian bisa ngeliat di sini kalau misalnya itu sama-sama nggak ada jack 3,55 ya di sini jadi kalau misalnya kalian mau dengerin headset kalian butuh bantuan dengan audio jack yang kita bisa kita bisa ini loh apa namanya dicolokin ke di lubang tipe C nya ini ya dan semuanya udah tipe C tentunya namanya juga HP flagship mana mungkin kalau misalnya masih pakai USB ya kan ya seperti itu lumayan lah gimana lagi kalau misalnya aku udah dapet kesempatan buat dapet HP flagship dengan harga 1 jutaan si HP yang mau nolak ya nggak sih ya mending uang tabunganku buat beli ini dulu ya buat ngerasain gimana sih rasanya buat beli HP flagship gitu ya apalagi dulunya itu harga HP ini itu fantastis guys ya kayak HP flagship zaman sekarang ya harganya ada yang 13 juta ada yang puluhan juta gitu dan sekarang kita cuma dapetin harganya cuma 1 jutaan ya kalau misalnya kalian pencinta Sony pasti pengenlah buru-buru beli HP ini ya mengingat HP Sony itu pasti menawarkan dengan kualitas kameranya yang memiliki kemampuan sendiri-sendiri seperti itu oke kita bisa lanjut tes tentang yang lebih spesifik lah karena mengingat HP ini baru beli ya dan ini juga bekas kita punya kodenya sendiri yang kita bisa simak di video selanjutnya oke oke kita lanjut buat ngetesting seberapa mulusnya ini HP ya karena mengingat HP ini kita beli dalam kondisi bekas jadi kita mau testing masih mulus nggak sih ada beberapa kerusakan nggak sih oke disini aku punya kode rahasia ya dan kode ini nggak boleh disebarin ke siapa-siapa ya ini khusus kalian yang nonton video ini maka jangan sia-siakan untuk menonton video ini secara utuh oke oke nah disini kita klik kodenya itu yaitu bintang pager bintang pager 7 3 7 8 4 2 3 pager 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 bintang nah tampilannya seperti ini ya dua-duanya udah aku masukin kode nah disini kenapa aku pojokin ya dia itu nggak mau dikasih kode itu nggak tahu kenapa kemarin bisa sekarang nggak bisa makanya sebelum jadi dipojokin aja udah di sana aja ya jadi kita mau lihat testing 2 HP ini aja X2 premium sama X3 oke kita langsung aja ke service testnya ya di sini kita pencet aja nah kita pencet masing-masing ke touch nya oke kita menggambar dulu ya oh bukan gambar aja free drawing test kita menggambar ya kita tunjukkan skim gambar kita jadi kalau misalnya tes di sini kita harus ke seluruh layar ya jadi kita bisa ngelihat nih eh layarnya tuh toh screen nya tuh masih berfungsi semua apa nggak jadi usahakan itu semua layar jadi kita bisa ngelihat di sini kalau misalnya toh screen ini masih berfungsi dengan sangat baik oke kita back lagi dan di sini ada tap test kita pilih warna yang bagus aja red di sini green biar adil gitu lah oke kita tap 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 nah di sini kita bisa ngelihat lah touch screen nya masih berfungsi masih sama-sama berfungsi ya jadi tidak rugi saya beli HP ini ya oke lah ya kita lanjut ke tes berikutnya enggak kita ke tes display kita ke tes display oke seperti kita tahu bahwa XZ2 ini ya ini HP yang di pojok ini sama XZ2 premium itu layarnya masih LCD itu LCD IPS kalau misalnya si XZ3 ini layarnya sudah OLED oke nah makanya si keterangan dari HP ini beda gitu ya jadi kalau misalnya kita di LCD kita menyebutnya itu ada white spot kalau misalnya di OLED itu namanya shadow jadi kita bisa melihat di sini kalau misalnya agak ada bercak-bercak gitu ya kita bisa next tuh gak ada bercaknya wah sangat mulus sekali ini tidak ada bercak ya tuh 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 oke udah dan kita bisa tes speakernya nung 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 oke bagus terus kita lanjut apa ya sebentar 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 oh kita lanjut aja ke baterai helpnya aja ya kita bisa melihat bahwa baterainya masih sama-sama sehat ya masih tinggi yang si ini ya si XZ2 premium karena kita tahu bahwa HP ini sangat-sangat berat jadi pastinya HP ini kapasitas baterainya lebih besar daripada XZ3 seperti itulah teman-teman jadi HP ini masih sangat-sangat bagus untuk kalian beli dan saya juga sangat bersyukur udah beli HP ini dan yang aku dapatkan itu bagus banget ya dan aku tidak akan pernah lupa untuk mencantumkan link produknya agar kalian juga bisa ikutan beli sama aku di toko yang sudah aku pastikan sangat-sangat ya recommended lah oke sekian video dari aku terima kasih banget udah nonton video aku secara utuh jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan cara subscribe like dan tolkan tombol loncengnya kalau misalnya perlu kalian bisa tinggalkan juga komentar kalau misalnya kalian juga pingin nih barang apa nih yang perlu aku review selanjutnya bebas ya oke see you di next video dadah bye 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 bye